Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara musnahkan 7 kg narkotika jenis sabu asal Malaysia. Sabu yang akan diedarkan di Madura ini disita dari pria di Tanjung Balai. Sebelum dimusnahkan 7 kg sabu yang disita dari pelaku, terlebih dahulu diuji keasliannya dengan menggunakan cairan khusus, sebelum akhirnya dimusnahkan dengan menggunakan mesin insenerator. Narkoba yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan petugas TNI Angkatan Laut yang menangkap pelaku di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Narkoba yang disita dari pelaku diperoleh dari seseorang yang berada di Malaysia melalui perairan. Narkoba rencananya akan dibawa ke Madura oleh pelaku yang merupakan warga Madura. Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara Brickjen Poltoga Panjaitan menyebut pelaku yang ditangkap dalam kasus ini berperan sebagai kurir yang menyemput langsung narkoba dan yang akan membawa narkoba hingga ke Madura. Pelaku tercatat sudah melakukan hal serupa sebanyak 3 kali dan mendapat upah 50 juta rupiah untuk setiap 1 kg sabu yang berhasil dibawanya hingga ke Madura. Pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun. atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.